Dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menjadi harga mati wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustinda. Senin, 25 Oktober 2021. Kembali menyambangi kantor lurah lebong gajah kecamatan Sematang Borang Palembang untuk kembali melihat pelayanan administrasi di Jalan Betawi Raya untuk ditingkatkan. Kantor yang berlokasi di pinggir jalan tersebut, sudah puluhan tahun menjadi pusat pelayanan masyarakat setempat. Sebelum adanya pemekaran dari kecamatan Sako ke Sematang Borang, dia melihat perubahan fisik bangunan dan pelayanan yang melaju pesat, dibandingkan pertama kali ke kantor ini kondisinya sangat memprihakinkan. Ini adalah anak buah kami yang bekerja di lapangan. Jadi mohon juga kerjasamanya dari banyak pihak, supaya kegiatan-kegiatannya sifatnya, pembongkaran, dan juga perencanaan untuk saluran ini betul-betul nanti bisa bersenergi dan bekerjasama dengan warga masyarakat. Insya Allah kantor lurah ini kita rencanakan untuk diperbaiki lagi, jika ada pertemuan seluruh RT maka kondisinya akan lebih memungkinkan lagi jelasnya. Fitri pun menyempatkan kunjungan ke beberapa RT di Kelurahan Lebung Gajah di antaranya RT 50, RW 13 Jalan Betawi 1 Lorong Tembesu, dan Perumahan Guya Cipta Pratama RW 15 dan RT 60, 61-62, 63-64. Dalam penanganan beberapa titik rencana perbaikan raya nasi di lingkungan perumahan. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Bapak Duta Wijaya Sakti selaku Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Camat Semetang Borang, Lurah Lebung Gajah, dan beberapa dinas terkait lainnya seperti PLN, PDAM, PUPR, PEM, Duk Capil serta Dinas Sosial. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar. Terima kasih telah menonton!